Hai ulang mbak Bu eh apa lagi ke bawah huwa humah um iya humah unna anta antuma antum anti antuma antuna anna nahnu huwa itu dia laki-laki satu coba sayangin ngetes mbak Rahma aja mbak Rahma barang semuanya diam karena barang orang-orang orang Jawa wawumahum terus yaumah unna terbaik anta antuma antum terus anti ya anti antuma antuna anna mbak dalam buku saya ya ini khusus laki-laki walaupun ini laki-laki 1 2 3 ke atas tapi khusus laki-laki pahami nih kalau ini satu orang dua orang tiga orang khusus perem anta satu orang dua orang tiga orang khusus laki-laki anti satu orang dua orang tiga orang khusus perempuan paham ini mbak dah langsung saja Pak Rahmat dulu, Mbak yang ini, Mbak yang laki-laki yang pertama, yang 1-6, itu namanya goib atau goibah, benar gak, Mbak? goib, betul kalau yang ini, Mbak, antas sampai seterusnya, ini namanya hadir coba saya ingin ingat Pak Rahmat dulu, Mbak yang dimaksud goib itu apa, Mbak? goib tidak diketahui contoh, contoh, contoh saya ngomong sama Mbak Rini di sebelahnya ada Mbak Rahmat hadir atau goib? hadir, karena ada orang cocok gak? kata gantinya apa? perempuan 1 hadir, Mbak cocok, Mbak saya gak ngomong, Mbak Rini, ada Pak, ada Pak Din, anti besok ke Jakarta ya? stres gak orangnya, Mbak? wajah saya ke Anda tapi tangan saya kesini, Mbak anti besok ke Jakarta ya? cocok ya ini? ini namanya stres, Mbak jadi salah pengertian goib itu jangan diartikan tidak ada orangnya ya harusnya iya artinya apa? hadir itu artinya goib itu tidak diajak bicara walaupun ada orangnya itu penting dalam bahasa Inggris namanya apa? kata ganti orang pertama dirasani, tau dirasani, Mbak? iya, dirasani dirasani itu gak ada sudah itu nanti ada yang namanya wawumahum suruh maju wadiyah laki-laki satu wawumahum dia laki-laki dua wawumahum pusing sampai maju sekarang kita ubah metode ini apa? dengan gaya cukup yang penting apal itu yang penting apal wawumahum itu jangan hapalkannya cukup yang penting hapalkan langsung dengan gaya tangan kanan laki-laki tangan kiri perempuan kalau saya menunjuk di depan itu berarti saya ada bicara kalau saya bilang begini berarti tidak saya ada bicara goib berarti langsung praktek satu orang, dua orang, tiga ke atas wawumahum nah langsung apal perempuan wawumahum laki-laki satu wawumahum perempuan anti-antum ma'antun na'ana na'genung ya enggak Pak? berarti harus wawumahum dulu enggak minimal Pak Guru suruh maju itu yang langsung pusing saya pusing paling baik satu minggu ayo kita rubah dengan gaya ayo langsung hapalkan wawumahum terus yahumah hunah laki-laki anta antum ma'antun perempuan anti-antum ma'antun na'ana saya na'genung kita paham ini? sudah saya tulis isim domer jumlahnya 14 buka silabusnya buka silabus halaman satu silabusnya silabusnya halaman satu paling bawah sudah saya tulis di situ mabni halaman satu paling bawah paling bawah sudah saya tulis di situ mabni ada 6 isim domer jumlahnya berapa? saya enggak menerangkan yang lain contoh usat yang lain jangan bilang yahoo yahoo ma' yahoo ma' tidak usah nanti pusing yang penting buka umah umi itu inti pokoknya jadi jumlahnya ada 14 mbak saya jelaskan sedikit mengapa kondomer dikatakan mabni jawab saya ulangi buka itu artinya dia laki-laki satu artinya apakah mabni baik dia orang inggris atau orang amerika atau orang indonesia apapun orang Arab selamanya mbak harus dibaca uang mbak enggak boleh uang enggak boleh uang tadi alhamdulillah itu mbak boleh du boleh da boleh di tapi khusus domer tidak boleh selamanya harus dibaca uang mentang-mentang orang Indonesia pendek-pendek uang orang Arab tinggi-tinggi jangan mbak ini itu namanya mabni 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 adalah karokat belakangnya tetap buka alamat dua bukunya bukunya halaman dua sudah saya tulis halaman dua betul yang paling bawah apa mabni kalimah yang karokat belakangnya tidak berubah artinya tetap selamanya dibaca uang ini lupa pak itu di dalam kurang kada pak umul muflihun di dalam kurang ada mengapa dibaca mbak karena ada hantu aslinya itu hum aslinya aslinya itu hum ketemu al jadi humul aslinya hum oke wal khasir adalah yang dimaksud mabni adalah harokat belakang ta'at ta'at jaitu isim jumlahnya ada empat belakang sudah langsung hafalkan setengah hafal jangan perlu hafal yang kalau bapak sudah hafal yang pernah menduk sekarang isim isyaruh buka bukunya halaman halaman lima halaman lima sudah tak tulis isim isyaruh isim isyaruh mbak isim isyaruh itu artinya menunjukkan isim isyaruh itu menunjukkan kita tulis disini isim isyaruh ada tiga ada yang namanya dekat bahasa arupnya apa tadi ku korib ada yang sedang bahasa arupnya wasir ada yang jauh bahasa arupnya tidak penting pokoknya dekat sedang jauh kalau orang jawa bilang bahasa arup cara menunjukkan iki iku kai orang jawa kalau orang sunda sunda seartas bandung iya etak itu kalau orang banjar apa bapak tidak punya maksud tidak punya sini sana sana tidak apa-apa pokoknya ada tiga itu hanya istilah yang penting bahasa arupnya kalau dekat laki-laki kalau perempuan haphalkan mbak langsung jadi isim isyaruh ada enam satu langsung haphalkan satu menit maksud gak haphalkan isim isyaruh ada enam ada hadih daka tilka dalika ula ikapal singapal 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 contoh mengapa dikatakan mbak selamanya dibaca dada tidak mungkin hadih tidak mungkin haduh sama perempuan hadihi selamanya dibaca hibak tidak mungkin hadih huat tidak mungkin itulah namanya mahab langsung haphalkan isim isyaruh sudah disilap sudah saya tulis isim isyaruh ada enam sebutkan hadah hadih daka tilka dalika sudah mbak haphalkan sudah sekarang mbak buka halaman lima saja isim mausul isim mausul terkata sambung yang mana ada enam langsung haphalkan mbak haphalkan langsung bawa satu menit bawa aladhi aladhani aladhi aladhi aladhani aladhani alati jangan alatina alati sudah paham ini setengah haphalkan setengah haphalkan sudah sekarang istifam istifam ada sepuluh ada sepuluh kalau syarat ada sembilan sama-sama ada man nanti saya jangan terjemah saya gak perlu terjemah istifam itu siapakah man hadah siapa ini atau siapakah ini kalau man syarat itu barang siapa barang siapa jadi dalam hati siapa man somar barang siapa yang berpuasa man berarti man man syarat man hadah siapa ini namanya man istif saya gak penting terjemah yang penting anda haphalkan jumlahnya istifam ada sepuluh haphalkan man mundu magha ma haphalkan baca saya man mundu magha mata ayana aina kaifa anna kam ayu setengah haphal ayun tulisannya ayu ayu yang syarat bagi sembilan man 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 ma 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 mata ayana aina anna haishuma kaifama dan setengah haphal setengah haphal yang penting setengah haphal tahu suara itu berarti oh itu magdi yang terakhir isim fi'il ada sembilan saya tulis disitu isim fi'il itu ada yang isim fi'il amar ada yang isim fi'il mandi ada yang isim fi'il mundure ini ada lima ada dua ada dua jumlahnya sembilan makanya satu sembilan langsung haphalkan sembilan soh mah amina alaika dunaka hayata syatana awah ufin sudah ulangi soh mah amina alaika dunaka hayata syatana awah ufin udah paham ini langsung masukkan bismillahirrahmanirrahim sudah masuk ya udah bismillahirrahmanirrahim jumlah total mbak mabini adalah 14 6 6 10 9 9 jumlahnya 54 walhasil mbak saya kesimpulkan yang namanya isim itu adalah kata benda atau kata sifat benda saja di dunia nama orang aja miliaran jadi jumlahnya isim di dunia adalah sekitar 1 miliar triliun itu isim dibagi dua ada yang mabini dan ada yang mu'rob yang mabini jumlahnya 54 selain itu berarti mu'rob jadi mu'rob berapa ada 1 miliar triliun dikurangi 50 jeningan milih menghapalkan mu'rob atau mabini kalau mu'rob stress 1 miliar triliun artinya adalah nanti jeningan saya tes isim kalau menjawab isim harus dijawab mabini atau mabini harus terjawab contoh langsung berdua yang jawab berdua mbak renyi sama mbak lia alhamdu isim fi'lat huruf dari mana kok tahu isim ada jawab mbak tolong mbak mabini atau mu'rob lupa mabini ayo dibuka wawumahum yahuna alhamdul ada 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 kalau tidak ada 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 mabini tapi saya suruh ngapalkan 54 kalau tidak ada 54 berarti mu'rob gitu loh alhamdu itu ada tidak di mabini makanya saya suruh ngapal setengah ngapal aja jangan terlalu ngapal nanti mengalahkan saya setengah aja setengah di mana tidak ada disini berarti mu'rob pahami betul coba saya tes saya tes awas saya tulis nasirun dari mana tahu isimu jawab mabini atau mu'rob cepat sedikit mu'rob apa jawabannya dari mana anda tahu mu'rob karena tidak ada di 54 itu saja masuk pusing sudah satu menit hapalkan mabini ada di 54 selain itu mesti mu'rob sudah paham kira-kira paham yang penting urusan lupa tidak penting paham kalau saya tambah materi mu'rob langsung habis mu'rob istirahat langsung fiil baca kitab di dunia hanya dua kurum tidak perlu dihafalkan karena kurum adalah kurum jar jadi tinggal menerangkan isim dan isim kurang sebentar setelah mu'rob langsung istirahat berarti istirahat mungkin beberapa menit masuk fiil habis fiil baca kitab percaya pada saya tenang saja sudah berani ayo ulangi isim dibagi dua mabdi dan mu'rob mabdi jumlahnya 50 selain itu berarti woy paham betul coba sekali lagi saya ingin tak ihdina susirot mustaqim mbak mustaqim isim kok tau ada al-adam itu 2345 mesti isim jawab mbak mustaqim itu isim fiil atau huruf isim mabdi atau mu'rob cepat sedikit mu'rob dari mana anda temu muruf tidak ada di 54 terakhir terakhir kalau bisa langsung 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 mu'rob langsung isi baca kitab main-main insyaallah hari ini sudah besok pagi sudah baca kitab gak main-main ngeri gak masih ada tiga hari tenang kalau termaksa waktunya habis malam saya kasih pokoknya untuk guru pulang harus mendalam nah saya subhanallah saya kemarin ada yang pernah biar nanti saya ingatkan saya saya kemarin satu setengah bulan yang lalu di Jambi itu hari terakhir khusus guru alihah sanawiyah plus ma'atali ma'atali itu mesti S2 mesti S2 pertanyaannya seorang mak gurunya S2 dari ma'atali contoh saya jadinya dia kupingnya ditutup dulu saya pakai aturan polisi ada kalau ada wawu atau jatuh setelah alif diganti apa ganti hamdha kan betul gak so wama so ma so wimun jadinya so imun kan gitu kan lupa ada wawu jatuh setelah alif kok tidak diganti ham ya kok jatuh tep pak itu sepertinya apa itu pertanyaan seorang S2 nanti saya jelaskan nanti itu kelas-kelas pengarang dengan pusing nanti tutup dulu sudah itu nanti besok gak main-main hari terakhir pokoknya kelas berat mbaknya ini datang gak apa-apa datang alhamdulillah gak datang gak apa-apa pokoknya hari terakhir kelas berat semua kelas pengarang sudah tapi insyaallah dua hari subhanallah sudah lumayan gak main-main ada orang bilang ada orang bilang mbak metode saya dua hari sama dengan tiga tahun besantren insyaallah buahnya yang bilang begitu jadi hari ini sama dengan satu tahun ayo mbak terlanjut sudah paham ya saya ulangi mabni jumlahnya lima puluh empat selain itu berarti murah sekarang buka elemen satu saya akan mendalai murah karena biar selesai langsung baca kitab andai kata trainingnya dua hari mbak saya gak mau seperti ini karena tiga hari tenang saja karena rata-rata kelas ini beliau dua hari cukup sebenarnya tapi karena alhamdulillah ada kikmahnya berarti tiga hari penting mbak sekarang buka elemen satu dulu elemen satu dulu bukunya bukunya elemen satu judulnya murah tak tulis semuanya dulu mbak murah ada ada berapa ada enam ada berapa sembilan murah ada ada sembilan tak tulis dulu satu ada namanya isim mufrad awas jangan jangan terlalu dengan murah awas mufrad jangan murah karena orang mohon maaf ini betul gak pernah mendengar sama sekali kok paham itu semuanya gak main-main jadi kan harus syukur pada Allah nanti malam harus nangis ya Allah semudah itu nah usur ya Allah gitu loh betul-betul gak main-main anda dapat hidayah gitu loh dah murah pertama dan mufrad dah tak tulis nomor dua apa itu tasniah langsung hapalkan mbak sedang ketapalan tasniah dah saya ada karatnya dulu tasniah dah yang nomor tiga mbak yang nomor tiga mbak apa jamak mundakar salim tak tulis jamak mundakar salim yang nomor empat mbak jamak muanas salim dah yang nomor lima sampai sembilan mbak tidak penting awas ini makanya metode buku saya ada merah ada hitam merah itu penekanan hitam itu hantu jangan disentuh menakutkan nanti merah itu sangat penting bagi buku saya itu merah itu penting artinya mbak nanti kalau saya tes anda isim itu ada dua maaf mu'rob kalau anda bilang mu'rob wajib dimasukkan diantara empat jangan dimasukkan ini berarti empat ini sudah menguasai isim 80% di dunia saya ulangi empat itu menguasai isim 80% ini lainnya itu hanya 20% kecil artinya ini harus paham sudah paham ini sekarang buka bukunya halaman 8 buka bukunya halaman 8 sudah bismillahirrahmanirrahim buka bukunya halaman 8 sudah tak terjemah mbak mufrod itu bahasa Arab mufrod artinya apa mufrod mbak satu orang baik dia laki-laki atau perempuan puan bahasa Arab mufrod tasniah itu apa mbak tasniah itu dua orang baik laki-laki atau perempuan puan kalau jama' jama' itu ada jama' jama' itu adalah tiga ke atas tiga plus tapi khusus laki-laki mudah kan itu laki-laki kalau jama' itu tiga ke atas mu'anas perempuan khusus perempuan coba langsung dihapalkan mbak 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 satu orang laki-laki atau perempuan bahasa Arab nya apa langsung isimnya dibuang aja biar cepat mufrod gitu dua orang laki-laki atau perempuan tafniah tiga orang laki-laki tiga ke atas 31 juta limir tukunya tiga ke atas laki-laki jama' mudakar salim tiga ke atas perempuan jama' mu'anas salim udah itu wajib tiba-tiba habis dah bismillahirrahmanirrahim habis ini mbak saya terangkan langsung fi'il fi'il langsung baca kitab jadi insyaallah babi sasar kalau mau sudah baca kitab ngeri gak habis sasar main-main berarti yang penting ini pahal dulu bismillahirrahmanirrahim ayo mbak buka judul alamat 8 udah bagaimana pak saya bilang kalau anda mengatakan mu'rob contoh tadi saya bilang saya ulangi alhamdu isim fila itu huruf jawab isim kok tahu ada al pertanyaan kedua mabni atau mu'rob jawabannya adalah mu'rob dari mana tahu kok mu'rob karena tidak ada di 50 kalau berdari mengatakan mu'rob wajib dimasukkan diantara apakah mu'frod apakah tasniah apakah jamak mudakar apakah jamak mu'anas pasti masuk kalau tidak berarti saya ulangi hanya ini saja habis ini lasufiin paham pak ini pak ulangi pak apa jawabannya mudah jawabannya adalah buka alamat 8 yang namanya tasniah adalah dimana ada tulisan arab belakangnya ada alif nun atau yak nun nunnya dibaca ani sebelum yak dibaca fathah sebelum alif dibaca fathah buninya adalah ani ani tak tulis ke Indonesia ani atau dalam silabusnya ada buka eleman 2 silabusnya silabusnya eleman 2 pak betul ada ani ani gak yang tasniah ada 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 gak tasniah ada mana itu kalau ini keberapa itu eh mana oh itu itu buka pak itu sudah saya ulangi kalau tasniah belakangnya ada ani ani kalau jawab undakar salim belakangnya adalah ada wawunun atau yak nun nunnya dibaca nah bukan ni sebelumnya dibaca kasroh sebelum wawun dibaca domah buninya adalah una atau ina itu udah kalau jamak mu'ana salim adalah belakangnya ada alif tapi tak perahu bukan tak undi-undi sebelum alif dibaca fathah paknya hanya 2 tun sama tin gak ada tan jadi saya tulis atun atau atin udah jawab kalau ada tulisan Arab saya ulangi kalau ada ani ani tasniah una ina jawab undakar salim atun atin jawab wawunas kalau tidak ada ini semua kalau tidak ada ini semua jawab mesti itu isimu dah jawab contoh alhamdul mbak isim dari mana tahu isim ada al mabni atau mu'rob mu'rob dari mana tahu mu'rob karena tidak ada di 54 jawab mu'rob masuk kategori mana apa jawabannya mbak alhamdul mbak ini isim apa mbak mbak ini pasni 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 ada ani ani gitu alhamdul ini nah jawabannya alhamdul karena tidak ada ani ani kalau orang jawa bilang mengapa alhamdul frot karena sebape orang ono ngono ngono kalau orang jakarta mengapa alhamdul frot karena tidak ada gitu gituan kalau orang banjar gimana bahasa banjarnya gak punya bahasa banjar gak punya ya wah kacau ini yang asli banjar kelahiran banjar asli orang banjar banjar semuanya tapi gak tahu bahasa banjarnya ada gak bahasa lokal banjar jawabannya mengapa alhamdulillah sebabnya orang anong 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 gak ada gitu-gituan gak apa-apa sama lah ini selesai habis ini langsung gak main-main habis baca kitab tes dulu coba-coba yang perempuan semua perempuan semua yang laki-laki gak penting karena inilah teorinya ini teorinya semuanya semuanya saya tes dulu alhamdulillah hirobil alamin bertiga isim dari mana tahu ke isim mabni atau mu'rob mu'rob karena tidak ada di lima puluh kalau mu'rob kategorinya mana tasnya alhamdulillah masih pusing tasnya itu ini yang bawahnya apa namanya jawab undang salim paham tapi pusing itu paham iya alhamdulillah bahasa inggrisnya apa ini kan satu orang terus dua orang ini karena bahasa inggrisnya gak ada inggris itu hanya dua tunggal sama jamaat gak ada dua gak ada iya yang memusingkan anda dari ini saya ulangi dah coba pak kalau dua berarti bunyinya apa ane aini laki-laki una ina dah kalau perempuan perempuan banyak atun atin dah mbak bertiga aja pak langsung habis kok bisa betul langsung fi'in fi'in langsung baca kitab gitu loh gak mana betul mbak betul ibu saya ini subhano di pesantren itu persis setengah tahun lah sahabat ini setengah tahun coba-coba saya jawab yang bertiga aja bertiga contoh-contoh aja yang paling mudah yang biasa kelaku hadirun artinya orang yang hadir mbak hadirun isim fi'ilatuh huruf bertiga langsung tek dari mana takok isim un mabdir atau mu'arab karena apa ke mu'arab tidak ada di 54 mu'arab kategori mana kok un tidak ada tambahannya di belakang mbak ini kan roh ada gak tambahannya seperti itu kalau gak ada berarti mufrod berarti ini artinya mufrod itu saat jadi hadirun itu artinya orang yang hadir satu mbak paham ini coba mbak bahasa harapkan saya yang hadir dua bahasa harapnya apa tinggal nambahin coba bacakan saya tinggal lihat kalau dua hadironi atau ayo pak aloh hadiro'aini hadiro'aini gitu loh maksud hadiro'aini gitu hadiro'aini gitu loh ulangi-ulangi alifnya gimana mbak hadironi atau kalau alif berarti buninya hadironi ya masuk hadiro'aini nah itu loh apa nah gitu masuk hadiro'aini da bah Terima kasih.